Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Lipo Group kembali menggelar Grand Preview bagi unit-unit di proyek Kota Baru Meikarta. Tidak hanya itu, sejumlah fasilitas penunjang juga dipamerkan pada Grand Preview hari ini. Berikut laporan Christo Suryo Kusumo serta Juru Kamera Ali Amran dan pilot Ron Mohasin Jal dari Grand Preview Meikarta. Hari ini Lipo Group kembali menggelar acara Grand Preview proyek Kota Baru Meikarta. Dan acaranya menarik minat masyarakat yang cukup banyak dan terbukti dari banyaknya warga yang mengantri sejak pagi hari tadi. Dan tidak hanya itu juga, hari ini juga Lipo Group juga mengumumkan salah satu fasilitas terbarunya yaitu Central Park, sebuah taman dengan luas 100 hektare yang nantinya akan berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan icon di proyek Meikarta ini. Dan bagaimana antusiasme warga atau pengunjung yang mengunjungi Grand Preview Meikarta pada hari Sabtu ini, ikuti liputan saya. Acara Grand Preview Meikarta berlangsung hingga besok 6 Agustus 2017. Dalam acara ini dipamerkan berbagai macam show unit serta floor plane dari kawasan Meikarta. Menurut Presiden Direktur Meikarta Ketut Budi Wijaya, proyek ini berkembang dengan cepat. Pihak Lipo juga sudah menyelesaikan Central Park, sebuah ruang terbuka hijau yang nantinya akan menjadi icon bagi Meikarta dan Lipo Cikarang. Proyek Meikarta berkembang cukup besar belakangan ini. Kami menyelesaikan Central Park dulu karena konsepnya ini adalah menjadi kota hijau dengan total area 100 hektare akan menjadi area taman. Dan kita bisa lihat nanti bahwa taman-taman sudah mulai menunjukkan bentuknya dan sudah mulai kelihatan indah. Jadi ini akan menjadi icon buat pit kota Meikarta dan juga icon bagi seluruh kawasan industri Lipo Cikarang. Saya rasa ini luar biasa dan ini akan memberikan kesan yang berbeda bahwa industri bukan sesuatu yang harus membosankan tetapi sesuatu yang hijau juga bisa dinikmati. Sentral Park sendiri sudah dibuka untuk umum dan ditargetkan untuk selesai pada tahun ini. Mengenai contoh-contoh unit yang dipamerkan pada acara ini, para pengunjung puas dengan konsep yang diberikan oleh Meikarta yang juga disertai dengan harga yang menarik. Bagus. Kalau apa namanya, konsepnya juga menarik gitu. Kebetulan saya kan tinggal di Jakarta di apartemen juga. Nah kalau setelah saya lihat yang ini, tertarik juga. Bagus. Saya sih puas ya ngeliatnya, karena dengan sudah melihat show unitnya ini itu kita jadi kayak wow, jadi tahu gitu loh. Jadi sesuai ekspetasi kita nantinya. Dengan harga yang sangat menarik dan hasilnya yang ada yang sudah terlihat, itu sih sangat bagus banget. Menarik sementara. Acara Grand Preview ini merupakan kelanjutan dari acara yang sudah digelar pada bulan Mei lalu. Diperkirakan akan hadir kurang lebih 3.000 pengunjung. Meikarta merupakan proyek terbaru Lipo Group yang bernilai 278 triliun rupiah dengan menawarkan hunian yang dilengkapi oleh fasilitas serta sarana yang modern. Proyek Kota Baru Meikarta ini memang menjanjikan dan memberikan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang memudahkan kehidupan bagi para penghuninya. Dan diharapkan juga melalui proyek Kota Baru Meikarta ini dapat menjadi sebuah hunian yang sehat dan juga bermanfaat bagi para penghuninya kelak. Christos Riyakusumo, Ali Amran, dan pilot drone Muhassin Jalal, Berita 1, Jakarta.